motor seperfek ini kayak gini juga ini motornya menurut aku yuk seorang ini enggak nganteng layar batin mas ya yuk api yuk cakep fituri komplit nah itu harga bekasnya murah mas oke ketemu lagi dengan saya ikut di aneka jasa motor solo dealer motor bekas sama jual terbuka apa adanya disini kamu bisa lihat harga dealer harga jual biar perbaikan mau proses perbaikan motor baru masuk sampai nanti kita review kan buat kalian semua semua dan semua aku mulai lali mantra ini mas ya jadi dipesan dari guruku biar mantra ini kuyaknya bukaan jadi kita hari ini mau menyepilkan Yama Grand Villano sama Yama Frigo beneran ada satu lagi yang cakep motornya cakep tapi pas kosong ya itu ada Honda Pajio eh Pajio nah yang modelnya kayak gini nah pas kosong kita mas ya tapi menurut aku satu motor metrik saat ini sehingga ganteng itu yuk ini ini sampai Honda itu kelabaan kelabaan ini kelonjotan kelonjotan gak apa-apa karena langsung begitu ini keluar cut mulai cut ini keluar langsung Honda ini untuk ke stylo Honda stylo karena memang seganteng ini nah ini harga bekasnya pilot ya kita akan bahas dua motor ini sama ini ini Frigo S yuk dan dua motor ini tuh menurut aku dengan harga yang cukup bersaing itu worth it banget cakep banget secara fisik dan apa nih mas ya fitur-fiturnya nah kita akan bahas dua motor ini berapa harganya dan sebelumnya jangan lupa subscribe like comment dan share dan jangan lupa polo aku tikir dan klik kita biar gak ketinggalan info motor bekasnya ini celok-celok mas nah habis ya oke yang pertama kita akan bahas di ini dulu ini Yamaha Grand Villano ada berapa tipe ada tipe apa-apa laku lali pok ya intinya Grand Villano itu motor cakep banget nah harga bekasnya berapa eh ini Grand Villano nih ini harganya kemarin kita dapet itu di angka 23 juta yo biasa nih nih ngambil tuh di angka 22-23 ya jual 24-25-25 setengah nah yang khusus ini nanti kita buka di angka 25,5 lah ya 25,5 mau 25 ke 26 lah nanti ya karena ini motornya meskipun jendengan beli second ini serasa beli baru ibaratnya meskipun jendengan terondok ini cik kembang mas cik coklakep ya cik semuager kenapa kok aku bisa bilang gitu ini Grand Villano nih 2023 ini jendengan misal beli ini untuk bonus sek helm sek jaketnya apa mas? helm jaketnya nek? helm jaketnya onok mas itu ibarat rondo, rondo minggi sore gitu ya ini masih sakap banget dan dia tuh punya banyak fitur yang menurut aku enggak punya dimiliki motor-motor lain yang paling ganteng ini mas ya sepedon ini masih gelokin ya ini sepedon ini tuh digitar loh, bisa melaku kuruk gitu nah, kelemahnya lagi di angka sewu 500 nah, terus fitur lainnya ini bagas ini itu ada lampu nih yang gini kayak punya X-Mac bagas ini gede ini karena apa, kesop gede banget karena untuk bensinnya disini nah, ini bensinnya ini bensinnya disini ya makanya kesop gede terus ini pakai keles ya, pakai keles dan ini tampilan depannya tuh cakep mas, tak urut kesek ya cipu ya loh, dia pakai teknologi hybrid kayak punyanya Paijo wah, Paijo nah, ini ada dasinya itu nyala ini looknya kayak Pespa banget ini kesenggisik-kesenggisik banget ini looknya Pespa banget ini ya looknya Pespa banget ini jasinya nyala namunnya LG tumpuk kayak punya motor Pespa Primavera itu dan, naik secara model cakep lah meskipun model itu kembali ke selera warna hitam-dop katanya hitam itu warna yang melambangkan kekuatan terus belakangnya wah, hapi mas ya nah, ini 2023 bulan 8 kelemahan tersebut helm jaket kita kasih ke ini nanti ready di angka ya 25 ke 26 ya otot langsitik ya mengingat motor ini kondisi ya wah, mau lulus ya mau lulus istimewa istimintil dan naik kalian cek di market price mungkin harganya bisa di angka 24, 25 ke 26 naik ngambil ya itu ya 22, 23 naik ngenyang rongkulu gak ulas apalagi kondisi mulus kayak gini ini Grand Villano ini item drop ganteng dan fiturnya komplit cukup di angka 25 juta nesnya udah dapet motor sekantin ini tiba-tiba pesepa mas pesepa itu udah dapet selawih paling untuk rongkulu 14, 15 lanjut ke Yamaha Prigo aku penasaran atau aku maaf curiga Prigo ini secara konstruksi itu malah podok kalau bilano ya kenapa aku bilang gitu podok mesinnya podok rongkongnya podok ganti body ini misalnya ya ini kayak Prigo S nya ini tipe keles ya tipe tertinggi itu apa jenisnya mas posisi tanky band sini itu sama kayak Grand Villano nah ini nah ini sama ya depan sini terus bakas ini ya oh ya gede tapi gak ada lampunya ya tidak se-premium punyanya Grand Villano ada SS kayak ISS di Honda ada lampu hasat dan fiturnya ini full digital ini speedometer full digital ini udah pake fitur connected ya connected ini nah ini 125cc motornya cakep gagah dan harganya itu terjangkau ya dengan fitur se-complete ini tahun 2022 ini mungkin fiturnya setara dengan Vario 125 yang model masih nyapu pas ini suami idaman nah kayak gini jadi fiturnya itu setara dengan Vario 125 kayak gini sama-sama ke keles sama-sama full digital speedonnya sama-sama pake apa nih mas pake apa nih ya pake lampu LED ya gitu tapi dia harganya jauh di bawahnya ini untuk Vario S nya ini cuma di angka 19 jutaan aja jualnya naik ngambil naik S itu biasanya di angka 16-17 jutaan kembali ke kondisian kilometernya ini 22 ya motor cakep bakasinya gede seganteng ini dan fiturnya mas cakep banget ya fiturnya fitur digital SSS lampu hasat tanki di depan lagi bagian sini bakasinya gede power otak buat ngecas HP ada semua sama kayak gini ya komplit banget ini fiturnya ya ini loh saya komplit ini fiturnya mas tapi dengan harga cukup terjangkau di bawah harga motor merek sebelah tapi semua itu kembali ke selera jenengan pilih Honda Oppoyama ini adalah Honda racinta ini adalah Yamaha rasa setia oke oke kalau kalian perasan motor lainnya kalian bisa buka di video sebelumnya atau follow akun salam sehat dan kuat dari dan ayo Sinau bareng selamat menikmati